Hai semuanya, selamat datang kembali ke YouTube channel Untuk video hari ini, aku akan membuat review sesuai janji aku di salah satu komen kalian yaitu review produk makeup dari Mokomoko Nah, ini dia produk-produknya So, untuk kalian yang merasakan sama tutorial makeup look yang satu ini dan juga reviewnya, stay tune terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini satu persatu produk yang aku coba Disini aku hanya pakai contour, highlight dan juga lip cream Serta aku mereka juga ada mascara Tapi aku nggak beli karena memang Kalau kalian perhatikan, hampir semua video tutorial aku Nggak ada yang pakai mascara Ditambah lagi, aku lebih prefer sama bulu mata palsu karena memang gampang ngebersihinnya dan aku tuh nggak suka kalau misalnya pakai mascara yang harus pakai roto dulu atau misalnya harus, pokoknya ribet nih aku ngerasa lebih ribet pakai mascara ketimbang pakai bulu mata palsu Jadi aku memutuskan untuk pilih produknya itu cuma contour, highlight sama lip cream Tapi kalau misalnya diantara kalian yang udah cobain mascara dari mereka, coba komen di bawah supaya nanti sabis-sabis aku juga bisa lihat di mana reaksinya atau kira-kira produknya seperti apa bagus atau nggaknya Oke sabis-sabis ini aku akan mulai dulu untuk packagingnya sendiri Jadi untuk Mokomoko itu dia packagingnya memang super super simple Untuk traveling bagus banget, coba dulu aku tuh tau sama produk ini atau kayaknya sih belum launching ya Karena memang ini tuh kalau sampai ini udah launching pada saat kita traveling ke Jawa itu mungkin aku akan pilih bawa produk ini Karena memang ini tuh ringkas banget dan aku nggak perlu bawa makeup bag yang bisa tergilang besar Karena sekarang ini tuh lumayan gede ukurannya, jadi lebih irit lah di kameraku Terus udah gitu, disini aku mau kosten dulu untuk kalian yang belum beli produknya itu bukan segini isinya Jadi cuma segini, nah seukuran ini lah Karena memang disini tuh dia kayak dipress-depress dan ini adalah produknya nih yang di tengah-tengah ini Mungkin ini karena si aplikatornya sendiri kan ini miring ya Jadi lebih gampang pada saat kalian ngambil dan kalau misalnya sampai dia full ke bawah mungkin agak sedikit sulit pada saat kalian ngambil produknya Itu sisi, aku melihat sisi positifnya Terus udah gitu, untuk harganya sendiri dia harganya sangat terjangkau Aku belinya itu di Shopee, di official storenya Mokomoko Kalian bisa beli di situ, nanti akan aku kasih aja linknya di bawah Terus untuk produk dan warnanya Dari ketiga produk ini, yang paling aku suka warnanya itu adalah yang contournya Karena memang dia itu warnanya unik banget Tadi udah aku swatch di tangan aku Dia warnanya tuh coklat tapi gak orange Karena kulit aku tuh bisa terbilang putih Itu putih, putih, pink, pink gitu Terus udah gitu, terkadang kalau aku pake contour yang warnanya coklat Jadi dia tuh kayak susah banget di blend, malah jadi aneh lah pokoknya Dan ini warnanya cantik banget, dia gampang di blend Dan untuk kalian yang masih pemula, aku akan rekomendasiin untuk mencobain contour ini Karena memang mudah di aplikasikan, mudah di blend juga Dan kalau misalnya kalian masih agak ragu-ragu menggunakan contour Kalian gak perlu khawatir karena memang produknya gak terlalu banyak Oke, sekarang kita akan lanjut ke highlightnya Nah, untuk highlightnya sendiri, disini aku agak sedikit membandingkan dengan yang Ponce Blitter Glow Karena memang ini tuh teksturnya sama kayak yang si Moko Moko ini Tapi warnanya itu dia lebih ke arah gold Dan ini cantik banget untuk kulit Indonesia Teksturnya sendiri dia gampang di blend kulit kalian Dan kalau pun kalian aplikasikan di atas foundation, dia gak akan ngegeser foundationnya sendiri Terakhir, aku akan membahas lip cream Disini aku gak akan ngebahas mascara Karena memang aku gak terlalu suka pake mascara Akhir-akhir ini kayaknya udah lama banget ya Aku udah gak pernah pake mascara lagi Terakhir tuh kayaknya yang tutorial kemarin Karena memang itu kan makeup untuk ke kantor Jadi mau-mau aku cobain pake mascara Tapi sekarang aku udah bener-bener Kayaknya say no to mascara Karena males ngebersihinnya gitu Terus udah gitu Ya, sekarang aku akan ngebahas lip creamnya Untuk lip creamnya sendiri Kalau misalnya kalian mau di aplikasikan sebagai blush Aku pribadi, tadi agak kesulitan pada saat ngeblend di bagian pipi aku Tapi kalau untuk di bagian mata, dia gak masalah Kalau misalnya kalian mau dijadiin kayak cream eyeshadow gitu Masih oke lah untuk traveling Dan tips Kalau misalnya kepepek banget Kalian cuma bawa ini pada saat kalian traveling Usahakan pada saat mengaplikasikan di wajah kalian Itu jangan dua-dua dulu Jangan dua pipi dulu sekaligus Tapi satu dulu Terus kalian baru langsung di-blend cepet-cepet Karena dia pada saat Gak di-blend langsung Di lumayan cepet nge-setnya Oke, satu lagi yang aku hampir aja lupa Dan untuk tekstur lip creamnya sendiri Menurut aku dia lebih ke arah lip tint Karena memang pada saat aku aplikasikan di tengah tangan itu Terus aku blend di katuk juga bibir aku Dia tuh hasilnya kayak pake lip tint Jadi bukan kayak pake lip cream Ini tuh ringan banget di bibir aku Tapi kalau untuk kalian yang punya bibir kering seperti aku Aku akan nyaranin kalian sebelumnya pake lip balm dulu Supaya yang bagian creamnya itu tuh gak terlalu keliatan Yes, habis itu dia tadi review dari aku Jangan lupa subscribe, like videonya Kau gak di bawah misalnya kalian ada pertanyaan Atau ada info tentang produk maskaranya Terus satu lagi Jangan lupa untuk klik notifikasi bellnya Supaya kalian semua tahu Kapan aku upload video Ditambah lagi jangan lupa untuk follow instagram aku At Rindiananda Bye